Al-Fatihah 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 Mereka maut Senantiasa Menghampiri kita Bahkan dikatakan Tujuh kali Lebih Selalu Memantau Melihat kita Yang kiranya Memastikan Apakah sudah Waktunya atau belum Dan dia heran Melihat kita Manusia Yang selalu saja bersantai ria Bahkan tak jarang Bermaksia Dia gemes kalau kita katakan Apa yang dilakukan manusia Maka benar Manusia adalah Mahluk Allah yang Juhulah, yang mudah Yang bisa terlupa Dengan tujuan sebenarnya dari dia Diciptakan Iya, kaum muslimin yang dimulayakan Allah Yang membuatnya lalai Yang membuatnya lupa Tak jarang itu disebabkan oleh At dunia At dunia Dunia Yang kali ini kita membahas Tertipu oleh dunia Kenapa kita katakan tertipu oleh dunia Rasulullah Pernah suatu hari Bersama para sahabatnya Berjalan Melewati suatu tempat Yang kiranya Rasulullah melihat disana ada Bangkai Binatang Kambing Yang cacat Jadi terkumpul keburukan padanya Sudahlah dia bangkai Kemudian Kambing Yang dia cacat pula Lalu Rasulullah bertanya Kepada para sahabatnya Wahyu para sahabatku Adakah diantara kalian Yang mau membeli Bangkai Kambing Yang cacat Maka para sahabat Mengatakan Tidak ya Rasulullah Kalaupun Dia hidup Kita masih mikir Untuk membeli Apalagi ini adalah Bangkai cacat pula Maka Rasulullah Mengatakan Tidak aja Seperti inilah Kalian bermuamalah Kalian menyikapi dunia ini Karena dunia ini Tak lebih berharga Daripada bangkai Seperti bangkainya Binatang yang cacat ini Bahkan dikatakan Dalam hadis lainnya Kalau seandainya Dunia ini Lebih berharga Daripada Sebelah sayapnya nyamuk Sebelah sayapnya lalat Maka Allah tidak akan berikan Kepada orang-orang kafir Allah tidak akan berikan Kepada mereka Kenapa Karena Allah lebih cinta Kepada kita Orang-orang mu' Orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Allah Tuh nyatanya Kita lihat Bagaimana orang-orang Yang kaya Yang memiliki dunia Dari mereka Yang notabene Bahkan tidak mempercayai Adanya Tuhan Bukan hanya Tidak beriman kepada Allah Tapi juga tidak Mempercayai adanya Tuhan Mereka beriman Atau percaya Bahwasannya Segala sesuatunya itu Atas usaha sendiri Kalau mau kaya Ya harus Bekerja keras Kalau ingin Menjadi orang yang Sukses Berhasil Dia harus berusaha Ya Itu betul disandarkan Kepada kemampuannya sendiri Sebagaimana Dia terlena Dia terlena Dia terlena Dia terlupakan Tujuan Asal Rasulullah jelas Mengatakan Dunia ini Tak lain Tak bukan Bagaikan seseorang Musafir Yang dia berada Di bawah Atau nengkrenk Sebentar Sehingga sebentar Di bawah Pohonan yang rimbun Mengambil istirahatnya Setelah Dia kembali kuat Dia lanjutkan perjalanan Kau muslimin Yang dimuliakan Kita akan lanjutkan Menjelaskan Disini Apa maksud Rasulullah Dengan mengibaratkan Dunia ini Bagaikan seorang Musafir Yang dia Singgah sebentar Di bawah Pohon Masya Allah Kita akan lanjutkan Setelah beberapa Jeddah berikutnya Baik Baik Kau muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Kita lanjutkan Kembali Di Nu'min Sa'ah Yang kita Membahas kali ini Tentang Tertipu oleh dunia Tadi kita jelaskan Di segmen Yang pertama Rasulullah Menggambarkan Mengibaratkan Hidup di dunia ini Bagaikan Seseorang yang berada Musafir Yang singgah sebentar Mengambil istirahat Di bawah Pohon Yang mana Musafir itu Tahu Paham dia Kalau ini adalah tempat Untuk bersinggah saja Sebentar Sebentar Mengambil istirahatnya Setelah dia kuat Dia lanjutkan lagi Tidak ada Musafir itu Dia tahu Ini tempat adalah Tempat persinggahan Kemudian dia bangun Kita belum pernah dengar Ada orang yang Dia membangun sesuatu Untuk dia tinggalkan Tidak Artinya apa? Karena dia paham Kalau ini adalah tempat Hanya untuk singgah Cuma sebentar istirahat Dan dia akan melanjutkan Perjalanan Dia tahu Ambil istirahat Kumpulkan bekal Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Agar perjalanannya Bisa berjalan dengan lancar Nantinya Kalau dia butuh Bawa makanan Dia tambah makanannya Kalau dia butuh minuman Dia tambah minumannya Kalau dia butuh istirahat Untuk Tidur Menguatkan jasman Dia akan lakukan Tidak lebih Kenapa? Karena dia tahu Ini adalah tempat Persinggahan Bukan tempat Yang dia akan Berlama-lama Di sana Allah berfirman Bajinat Laibu Permainan Sendagurau Perhiasan Dan kalian saling Membangga-banggakan Baik dari harta Memiliki keluarga Anak Itu yang kita lihat Apalagi sekarang Marahnya media sosial Orang bentar-bentar Nanti dia beli Pakaian baru Beli kendaraan baru Dia Posting Dia pamerkan Ya itulah dunia Hanya Sekedar Untuk saling Membanggakan Canda Sendagura Permainan Padahal apa Ya sebagaimana Allah gambarkan Kamasalim Sebagaimana Seorang petani Itu dia takjub Melihat tanahnya Yang subur Tiba-tiba Tidak lama Tanah tersebut Mengering Kemudian Menjadi tandus Allah tutup Ayat ini Dengan perkataan Tidaklah Dunia itu Kecuali Sesuatu Yang dia Menipu kita Kalau tidak Allah turutkan Surah Takathur Hatta Durtumul Maqadir Allah bilang Katakan Dalam ayat ini Al-Hakum Takathur Mereka Terus-terus Berlomba-lomba Bermegah-megahan Memperbanyak Hartanya Dan mereka Tidak sadar Bahwasannya Kematian Sudah dekat Mereka sadar Ketika apa Hatta Durtumul Maqadir Ketika Tanah Kuburan itu Disumpalkan Kemudian Baru dia tahu Saudara aku Kau muslim ini Dia melihat Allah Tidak ada Sarat Orang baru mati Ketika dia tua Karena yang muda Saja bisa mati Anak bayi Bahkan Balita Anak kecil Bisa mati Tidak ada Sarat Seseorang itu Harus sakit dulu Baru dia mati Karena ada Orang yang Sehat pagi harinya Semangat tubuhnya Pergi dia bekerja Pergi dia sekolah Pulang diantar oleh Ambulan Mayat Jenajah Tidak ada Sarat Orang itu Mati Ketika dia Orang yang Susah Miskin Tak punya Makanan Tidak Orang kaya Orang terkenal Sekalipun Dia juga Mati Artinya Apa Kematian Itu Suatu yang Pasti Semua Kita Pasti Mati Kita Sudah Diponis Mati Rasulullah Gambarkan Pemberul Umat Umurnya Umatku Bayi Nisdi Antara 60 Sampai 70 Tahun Hanya Sedikit Yang Melewatinya Itu Umurnya Umat Nabi Muhammad Artinya Kita Hidup Kurang Dari 100 Tahun Lagi Atau Tak Kurang Dari 50 Tahun Lagi Kita Pasti Mati Siapapun Di Antara Kita Maka Alangkah Ruginya Kita Kalau Hidup Yang Sebentar Ini Hanya Kita Gunakan Untuk Perkara Perkara Yang Sia-sia Bahkan Perkara Yang Dimurkai Allah Alangkah Hinanya Kita Kalau Kesempatan Yang Allah Masih Berikan Kepada Kita Kita Malah Buang Sebuah Kisah Yang Masyur Sering Kita Ulang Yang Dia Katakan Ketika Dia Mengiring Jenajah Bersama Teman-teman Dia Katakan Wahai Teman-temanku Apa Yang Dilakukan Jenajah Ini Kalau Allah Kasih Kesempatan Dia Hidup Kembali Maka Mereka Kompak Mengatakan Dia Akan Beramal Dia Akan Melakukan Ibadah Untuk Bukalnya Maka Imam Yang Diinginkan Oleh Mayat Ini Kepada Kita Artinya Kita Masih Memiliki Kesempatan Untuk Melakukan Apa Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Si Ma'id Nah Kau Muslimin Yang Dimulihakan Allah Kita Lanjutkan Setelah Beberapa Jidah Berikut Baik Baik Muslimin Yang Dimulihakan Allah Sahabat Keluarga Muslim Sahabat Arisalah Yang Semoga Kiranya Allah Masih Berikan Taufik Pada Kita Semua Dalam Kebaikan Kita Lanjutkan Kembali Di Materi Kita Tertipu Oleh Dunia Rasulullah Sallallahu Sallam Menyipati Dunia Bahkan Allah Sendiri Menyipati Dunia Di Antaranya Banyak Ayat Dalam Al-Quran Yang Allah Katakan Bukanlah Dunia Itu Melainkan Hanya Perhiasan Sesuatu Yang Menggoda Yang Dia Menipu Banyak Ayat Allah Katakan Bahwasanya Dunia Apa Dunia Itu Akhir Itu Jauh Lebih Baik Daripada Dunia Bahkan Orang Yang Hidup Di Dunia Yang Kita Katakan Tadi Sangat Singkat Dan Sangat Merugilah Kita Yang Tertipu Oleh Dunia Pernah Ditanya Al-Quran Terdapat Allah Tanya Kepada Kita Berapa Lama Kita Hidup Di Dunia Allah Tanya Kepada Kita Maka Kita Menjawab Mungkin Hanya Setengah Hari Satu Hari Setengah Hari Atau Hanya Satu Jam Dua Jum Artinya Dia Merasa Hidupnya Sangat Sangat Singkat Amat Sangat Singkat Dia Rasakan Hidupnya Di Dunia Kenapa Hal itu Disebabkan Karena Dia Terlalaikan Lupa Tujuan Dia Lepas Darinya Dan Dia Terlena Dengan Dunia Allah Katakan Kepada Mereka Orang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Biarkan Mereka Saling Menduk Satu Sama Yang Lain Dan Bermain Terlena Dengan Dunia Allah Sipati Dunia Dengan Seburuk Buruknya Sipati Dan Sangking Tidak Berharganya Dunialah Maka Allah Tidak Berikan Kepada Kita Allah Tidak Pandang Itu Suatu Yang Berharga Berharga Untuk Sehingga Allah Berikan Kepada Siapa Saja Yang Menginginkannya Yang Bukan Hanya Seorang Muslim Bukan Hanya Seorang Mu'min Juga Orang Orang Nuh Itu Seribu Tahun Lebih Jadi Ada Seorang Ibu Yang Dia Kematian Anaknya Anaknya Meninggal Di Usia 60 Tahun Dia Tangisi Dia Rengek Anaknya Maka Datang Nabi Mengatakan Kepadanya Wah Ibu Apa Yang Menyebabkan Amat Sangat Sedih Si Ibu Mengatakan Wah Nabi Allah Anakku Baru Berusia 60 Tahun Sangat Belia Sangat Kecil Masih Dibandingkan Dengan Umur Yang Seribu Tahun Kalau kita 60 Tahun Sudah Tua Artinya Sudah Siap Siap Untuk Menjemput Kematian Nah Mereka Itu Masih Anak Dia Tangisi Karena Masih Sangat Singkat Hidupnya Dia Tangisi Sesali Itu Maka Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Kepada Umut Dikatakan Wah Ibu Ketahuilah Sesungguhnya Nanti Di Akhir Jaman Umur Anak Ini Adalah Umuri Yang Batas Akhir Mereka Hidup Sudah Tua Ini Kalau Di Masa Akhir Jaman Nantinya Umur 60 Tahun Maka Si Ibu Terkejut Dia Mengatakan Wah Nabi Allah Kalau Itu Terjadi Kalau Aku Tahu Kalau Umurku Hanya Cuman 60 Tahun Maka Aku Gunakan Semuanya Untuk Ibadah Kepada Allah Coba Lihat Kau Sedih Yang Dimuliakan Allah Betapa Kita Teralaikan Apa namanya Betapa Kita Ditipu Dengan Dunia Yang Terus Kita Kejar Terus Dikejar Dan Kita Tidak Sadar Ternyata Kita Sudah Hampir Dekat Dengan Finis Kematian Batas Akhir Dari Kita Mengumpulkan Dunia Kita Ya Saat Ini Dunia Suatu Yang Nyata Dan Akhirat Masih Cerita Tapi Ada Kalanya Nanti Dunia Tinggal Cerita Dan Akhirat Adalah Suatu Yang Nyata Saat Ini Kita Masih Bisa Beramal Ibadah Dan Belum Dihisat Ada Kalanya Kita Menjalani Hisab Dan Sudah Tidak Lagi Bisa Beramal Apa Yang Saat Ini Kita Miliki Dari Kesempatan Dari Ibadah Itu Adalah Impian Mereka Keinginan Besar Mereka Yang Bahkan Mereka Mengeluarkan Air Mata Darah Agar Bisa Diizinkan Alih Allah Minta Kepada Allah Ya Allah Hidupkan Kami Yang Tujuan Mereka Minta Dihidupkan Tak Lain Tak Bukan Hanya Untuk Untuk Beramal Salih Bukan Untuk Melihat Keluarganya Bukan Untuk Melihat Istrinya Bukan Untuk Melihat Harta Bendanya Mobil Mewahnya Rumahnya Tidak Mereka Minta Dengan Permintaan Yang Sangat Kepada Allah Agar Kiranya Dihidupkan Bisa Kembali Beramal Salih Allah Baru Muslimin Saudara Yang Dimuliakan Allah Maka Jadikan Ini Apa Yang Mereka Inginkan Kita Masih Miliki Maka Jadikan Kesempatan Untuk Memaksimalkan Hidup Kita Dan Tidak Tertipu Oleh Dunia Kita Untuk Mengumpulkan Bekal Sebanyak Terima Terima Bermanfaat Kita Tutup Dengan Doa Kepada Majelis Subhanakallah Mawabihamdikasidillahi Lahil Antah Snuffir Kawatul Dilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Um Ah Theta Theta selamat menikmati